Sekarang saya senang karena PPGT mau merenungkan tema ini, saya dihubungi sedara Yafet, kemudian dikatakan kami mau pertemuan bulanan, Kami punya tema tentang kesetaraan gender, kemudian ada bedah toko tentang Esther. Maka pertanyaan pertama saya, dari semua PPGT yang hadir, karena kita akan mulai dari kitab Esther. Ada yang sudah tamat baca kitab Esther? Ada? Atau ada yang tidak tahu bahwa di dalam Alkitab ada kitab Esther? Ada? Tidak baca, tahu juga ada tapi tidak baca. Ada yang sudah pernah baca satu pasal? Pertanyaan berikutnya, di dalam kitab Esther, eh pertanyaan sederhana dulu. Berapa pasal sih kitab Esther itu? Berapa? Oh itu pintar, tapi isinya belum tahu. Oke, sedara-sedara kita akan mulai dari bagaimana kita melihat toko Esther. Dan tentu untuk mengenal toko Esther ini, kita harus baca kitab Esther. Karena seluruh dalam pasal 1 hingga pasal 10 kitab Esther, Esther sendiri itu baru terungkap di pasal 2 dalam kitab Esther. Saya tidak akan baca lagi Alkitab, karena semalam saya sudah minta Yafet, tolong dong diajak PPGT baca dulu deh kitab Esther dari pasal 1 sampai pasal 10. Ya, karena kalau kita baca lagi hari ini pasal 1 sampai 10 kan makan waktu dia. Ya, karena itu asumsi saya bahwa semua PPGT yang hadir ini sudah baca pasal 1 sampai pasal 10. Oke, boleh ditampilkan saya punya, ini tidak bisa langsung konik ke slide yang depan sedara-sedara ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, kita akan mulai dari ini ya, dari apa kitab Esther, eh apa, siapa? Ini, toko Esther itu sendiri. Nanti baru kita masuk di tentang perempuan-perempuan apa sih itu kestaraan gender, itu kerupuk kah, rujak kah, atau apakah itu kestaraan gender? Ya, pertanyaan saya selanjutnya, selain dalam kitab Esther, selain Esther itu sendiri, siapa tokoh lain yang saudara-saudara tahu dalam kitab Esther? Siapa? 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 Iya, keras-keras, wasti, 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 wasti gitu. Ada salah seorang ratu namanya wasti, ada nama wasti di sini? Ada nama Esther? Oh, ada tanda Esther. Oke, wasti, selain wasti Esther, siapa lagi yang saudara-saudara tahu? Ah, pemuda kok loyot sih suaranya? Apa? Siapa? Mordecai. Mordecai itu adalah bapak angkatnya Esther, tetapi dari segi keturunan darah sesungguhnya dia adalah sepupu dari Esther. Sepupu sekali, ya, karena ayah-ayah mereka bersaudara. Sudah tiga, Esther, wasti, Mordecai. Raja Ahasueros. Raja Ahasueros, pemerintahannya luar biasa. Dalam pasal 1 ayat 1-2 itu digambarkan pemerintahan Ahasueros itu dari mana sampai kemana? Dari India sampai, sampai Ethiopia. Nah, lihat maki di peta itu, dari mana sampai mana itu. Luas sekali wilayah kekuasaannya. Dan dia sangat terkenal dalam hal mengadakan pesta itu. Bahwa dalam tahun ketiga pemerintahannya, dia mengadakan pesta yang luar biasa. Oke, sudah empat. Siapa lagi? Haman, nanti kita akan melihat apa sih peranannya ini Sok Haman dalam kitab Esther. Haman ini seorang yang sangat membenci Mordecai, sehingga Haman mencari cara supaya bangsa Yahudi, orang Yahudi itu dimusnahkan dalam pemerintahannya Ahasueros. Selain itu ada lagi? Ada banyak, saudara-saudara. Tetapi, ini salah satu tokoh, ini dua orang tokoh yang cukup penting dalam peranannya dalam kitab Esther menurut saya. Biktan dan Teres. Karena dari mereka ini merancangkan pembunuhan atas Ahasueros, kemudian didengar oleh Mordecai, Mordecai kemudian menyampaikan itu kepada raja, dan raja tidak jadi dibunuh. Dengan kata lain bahwa Mordecai juga bisa menyelamatkan Ahasueros, karena mengetahui niat Biktan dan Teres itu untuk membunuh Ahasueros. Berikut, Esther. Dalam kitab Esther yang kamu tahu ini, Esther ini siapa sih? Bukan Esther, kata Esther yang ini ya. Esther itu siapa? Hah? Yang dari belakang deh, jangan ketawa-ketawa mulu. Yang belakang apa? Esther itu siapa? Bukan Esther ini loh ya, Esther yang dalam Alkitab itu. Esther itu? Siapa? Ratu. Sebelum dia jadi ratu, siapa dia itu? Dia dikatakan bahwa Esther itu yatim piatu. Ayah ibunya sudah tidak ada. Ayah ibunya tidak ada. Itu pasal 2 ayat 7. Nama ayahnya adalah Abihail. Pasal 2 ayat 15. Buka-buka Alkitab tak sedikit, supaya tidak rugi kita bawa Alkitab. Pasal 2 ayat 15 mengatakan dia itu anak dari Abihail. Dia yang seorang yatim piatu. Nama lain dari Esther adalah Hadassah. Pasal 2 ayat 7. Itu berbicara pasal 2 itu mulai mengungkapkan siapa Esther. Pasal 1 belum ada Esther di cerita. Masuk pasal 2 baru berbicara tentang siapa itu Esther. Esther itu nama lain dari Esther adalah Hadassah. Siapa? Hadassah. Kemudian dia seorang yatim piatu. Dia dipelihara oleh Mordecai. Dia seorang Yahudi. Anak dari Abihail. Ada satu hal yang menarik tentang Esther. Pasal 2 ayat 7 mengatakan, Esther itu cantik parasnya. Laki-laki suka cewek cantik ya. Esther cantik parasnya. Karena itu ketika dia mencalonkan diri menjadi ratu, memang pertama kali orang memandang dia, orang akan selalu jatuh cinta kepadanya. Dia sudah mempunyai karisma tersendiri. Sehingga orang akan tertarik untuk menyayangi dia. Esther ini sendiri, nama Esther itu bisa diartikan bintang fajar. Bintang fajar. Oke? Demikian untuk Esther. Kemudian, masalah apa yang terjadi dalam kerajaan Ahasuerus? Yang pertama, pasal 1 mengatakan, masalah pertama yang muncul adalah, waspi, ratu waspi yang saudara-saudara ungkapkan tadi, waspi itu mengapa dia? Dia menolak perintah raja. Perintah raja apa? Ini Raja Ahasuerus sudah dikatakan dalam Alkitab itu pasal 1, dia mengadakan pesta 180 hari lamanya. Sudah sekitar 4 bulan. 4 bulan nih, dia memamerkan semua kekayaannya dalam kerajaannya. Dan sesudah 180 hari, ditambah lagi 7 hari. Khusus untuk orang-orang yang ada dalam kerajaan. Susan, ya. Dalam wilayah kerajaan. Dalam situasi itu, Ahasuerus kemudian memanggil, melalui sida-sida, sida-sida itu apa ya? Pelayan ya, pelayan-pelayan. Kasih tahu itu waspi, pakai mahkota, apa namanya, mahkota kerajaanmu. Kemudian engkau akan tampil di depan seluruh tamu Ahasuerus, memperlihatkan, memamerkan kecantikanmu. Ternyata, di tempat lain, waspi juga melakukan pesta yang sama. suami melakukan pesta, istri juga melakukan pesta. Gaskan. Ya. Berarti kan dia sudah suami sibuk mabuk-mabukan, suami sibuk pesta, istri tidak mau ketinggalan dong. Dia juga gaskan di sebelah. ketika sida-sida datang, hei, kau diperintah raja untuk memamerkan kecantikanmu. Apa dia bilang? Saya tidak mau. Mana enggak murka tuh raja ya, naik tanduknya, merah matanya. Karena itu dia mengatakan, mulai hari ini, ya, waspi akan diganti kedudukannya. Ya. Diganti kedudukannya waspi, hanya karena menolak perintah raja. Itu yang pertama. Yang kedua, persekongkolan untuk membunuh raja. Pasal 2 ayat 21. Itulah kemudian muncul tadi, dua tokoh yang bersekongkol untuk membunuh Ahasuerus. Kemudian, diangkatlah seorang kepercayaan raja namanya, Haman. Haman ini, kemudian, ya, setiap lewat pintu gerbang, orang semua tunduk. Tapi kemudian ada satu orang yang tidak mau tunduk kepadanya. Yaitu, Mordecai. Mordecai tidak mau. Mana enggak naik juga tanduknya Haman. Eh, eh, berani-beraninya ini. Eh, ini penguasa, wakil raja loh saya ini. Saya lewat depanmu semua orang tunduk. Kok kau aja yang enggak mau? Orang apa dia ini? Orang Yahudi. Oh, tunggu-tunggulah. Nah, seperti itu ya. Karena itu dia mencari ikhtiar, mencari usaha, mencari cara yang lebih baik, bagaimana dia bisa memusnahkan bangsa Yahudi dari kerajaan Ahasuerus. Karena itu dia mendatangi raja. Dikasih cincin sama raja. Ternyata di kerajaan Ahasuerus, cincin raja itu stempel. Kalau sudah di stempel pakai cincinnya raja, tidak ada lagi yang berani untuk mengubah perintah itu. Kemudian, yang berikut adalah bahwa Esther sebagai ratu. Ini masalah juga. Esther sebagai ratu. Ini sudah menggantikan waspi ya. Perjalanannya dia menggantikan waspi. Ternyata dia pun tidak sembarangan menemui raja Ahasuerus. Kalau tidak dipanggil raja, jangan kau coba-coba muncul di depannya. Kan gitu. Kalau kau tidak dipanggil, baru kau muncul di depannya, apa yang terjadi? Kalau raja tidak angkat tongkat emasnya, mati kau. Kan gitu. Tapi kalau kau tidak diundang kau muncul, raja masih angkat tongkat emasnya, bolehlah selamat. Kita akan melihat berikutnya. Apa peranan Esther dalam hal ini? Yang pertama, dia menggantikan ratu waspi. Yang kedua, dia memperjuangkan keselamatan orang Yahudi dalam wilayah kekuasaan Ahasuerus. Yang ketiga, dia menetapkan hari raya Purim. Hari raya Purim itu di pasal 9, pasal 10 itu diceritakan tentang hari raya Purim. Bagaimana merayakan atau memperingati hari pembebasan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Berikut kita akan masuk dalam apa sih ini? Perempuan-keperempuan dan kesetaraan gender. Ini. Saya mau tanya dulu. Yang hadir di sini, anak SMA banyak. Ada anak SMA. Angkat tangan dulu. Yang anak SMA. Sudah pernah mendengar istilah kesetaraan gender? Saya takut saya ngomong kosong di sini. Ada, sudah yang pernah dengar kesetaraan gender? Yang anak SMA dulu deh. Sudah pernah dengar kesetaraan gender? Sudah? Sudah di mana? Di sini. Sebelum di sini, pernah? Anak kuliahan pernah dengar kesetaraan gender? Pernah. Yang sudah tamat kuliah, sudah pernah dengar kesetaraan gender? Pernah? Pernah. Yang Bambong, sudah pernah dengar kesetaraan gender? Iya. Tidak soalnya, saya harus tahu supaya saudara-saudara bisa nyambung dengan saya. Tidak mungkin saya bicara kesetaraan gender terus kita semua belum pernah dengar tentang ini. Kenapa saya katakan tadi saya senang bahwa PPGT mau bicara soal kesetaraan gender? Ini tidak banyak orang yang mau berbicara tentang kesetaraan gender. Tidak banyak orang yang konsen terhadap kesetaraan gender. Gender atau genjer? Genjer lain lagi ya. Iya, sayur enak ya. Di sambal-sambal itu enak. genjer itu. Tapi gender barang apakah dia? Kalau kami dulu kuliah dua SKS ini, makanya saya agak-agak terbebani juga saya menyampaikan materi ini karena ini materi cukup berat lah ya. Buat saya untung dulu pernah kuliah teologi feminis jadi sedikit-sedikit ngertilah tentang ini. Iya. Dua SKS ini kalau orang kuliah di teologi mata kuliah pilihan tentang teologi feminis. Kalau kesetaraan gender ke perempuanan dulu deh. Ada yang tahu arti perempuan apa? Kata perempuan. Ada? Ada yang tahu? Kutraktir boba nanti kalau ada yang tahu. Iya, apet. Mumpungnya apet ada, nanti grep jalan bet. Iya, boba. terima kasih. Jadi perempuan itu berasal dari kata empu, artinya yang mulia dihormati atau ratu atau walih. Itu kan? Ada yang mau lengkapi ya pet punya supaya jangan dia yang di terakhir boba. Ada? Perempuan. Ada? Tidak ada. Dua, tiga suku kata itu ya. B M M M pu dengan an B itu sama dengan orang atau makhluk Puan itu sama dengan mulia terhormat ya jadi perempuan itu artinya makhluk yang mempunyai kemampuan punya kemuliaan punya kemahiran punya kompetensi lah istilahnya seperti itu ya karena itu kamu lebih bangga disebut wanita atau perempuan? Perempuan dong kalau kamu disebut perempuan maka sesungguhnya kamu adalah makhluk yang punya kompetensi kamu adalah makhluk yang mulia kamu adalah makhluk yang mempunyai keahlian kamu adalah perempuan yang orang yang mulia bisa dipahami itu ya sampai disitu paham? lanjut kesetaraan gender ada lagi yang temani Yafet nanti satu boba Yafet mau lagi satu boba pernah dengar tentang gender apa sih itu gender? jangan genjer tadi ya gender apa itu gender? apa? saya suka kalau laki-laki tahu ini anak yang cowok ada yang tahu gender itu apa sih? om seleng tahu kah itu gender om seleng? makhluk apa dia ini? rujak kah? kerupuk kah? apolo kah? apa? ada? aduh tidak tahu lagi kalau dari segi harafia gender itu sama dengan jenis kelamin ya jenis kelamin tetapi kemudian kesetaraan gender itu bisa diartikan dalam konteks budaya kemudian orang membedakan laki-laki dan perempuan dari fungsinya di tengah-tengah masyarakat ya lalu mengapa harus ada kesetaraan gender ya perempuan dan laki-laki menurut golongan feminis ini ya laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama atau punya peluang yang sama untuk mengekspresikan dirinya atau punya peranan yang sama laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat oleh lalu mengapa satu hal ya kalau kita bicara soal kesetaraan gender bukan soal perempuan di nomor satu kan tidak boleh ya tetapi kita bicara kesetaraan gender artinya mau ada keadilan ini di tolong dulu slide-nya ini 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 ada timbangan ya timbangan ini tanda apa ini perempuan ini ada yang lebih di atas daripada yang lain timbangannya sama artinya bahwa perempuan dan laki-laki punya posisi yang sama punya peranan yang sama karena itu karena itu kalau orang memperjuangkan kesetaraan gender kemudian mengatakan perempuan harus nomor satu salah juga itu ya tetapi memperjuangkan bahwa perempuan punya hak fungsi yang sama peran yang sama dengan laki-laki iya iya lalu mengapa ada bias gender bias gender itu mengapa ada permasalahan diseputar perbedaan laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki itu sering dikonotasikan sering dikonotasikan sebagai apa kalau laki-laki kalau kita bicara laki-laki apa yang biasa membedakan menurut kita dengan perempuan fisiknya kenapa laki-laki itu selalu lebih kuat maco kekar kalau perempuan lembut gemulai itu hello hari gini laki-laki banyak juga kali yang hello iya iya lalu perempuan apakah tidak ada yang lebih kuat daripada laki-laki dari segi fisik banyak laki-laki angkat galon satu ngeluh dia perempuan angkat galon dua bisa dia iya laki-laki baru angkat beras 10 kilo ngeluh perempuan 20 kilo tidak masalah kerjakan gaskan gitu iya kan lalu mengapa ada bias gender mengapa ada permasalahan di seputar gender ini apakah kemudian apakah kita sepakat bahwa ini menjadi masalah hello budaya 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 namanya yang selalu menomor satukan laki-laki budaya budaya kalau yang di depan ini tahulah orang sudah kuliah anak SMA budaya apa namanya anak SMP kan SMA oh pintar beri dia tepuk tangan apakah kita setuju bahwa budaya patriarki itu kemudian menimbulkan bias gender setuju kita buktikan dalam Esther pasal satu itu mengapa wasti disingkirkan karena dia tidak mengikuti apa kata Raja Ahasuerus artinya bahwa perempuan tidak boleh menolak apa kata suami harus iya-iya saja sehingga pembesar-pembesar kerajaan pun mengatakan oh Raja kalau itu dibiarkan maka bisa jadi semua perempuan di dalam kerajaan ini akan membuat hal yang sama dengan wasti melawan semua suaminya bias gender toh kemudian ketika harus menemui Raja Ahasuerus dia harus dipanggil tidak punya kekuatan apa-apa kasihan perempuan itu ada tiga fungsi perempuan menurut budaya patriarki apa tugasnya perempuan hanya tiga pertama dapur dua sumur sekarang kamar mandi mencuci-cuci tiga tiga apa eh kasur tempat tidur kamar selain tiga ini tidak ada kekuatanmu tidak ada hakmu kemana-mana perempuan wahai perempuan kau cukuplah cukuplah jadi cuci-cuci baju cuci-cuci piring itu sumur cukuplah kau masak-masak di rumah itulah dapet cukuplah kau melayani suamimu dalam kamar selain itu tidak ada masih mau kau perempuan masih mau kau dikasih begitu saya tidak provokasi kamu ya lalu dari segi segi pendidikan siapa tokoh Indonesia yang terkenal sebagai seorang feminist tulen siapa seorang feminist tulen di Indonesia kartini bukan kartono kartini kartini itu memperjuangkan bagaimana seorang perempuan boleh belajar boleh sekolah maka lahirlah kau sarjana-sarjana yang perempuan sekarang tepuk tangan dong perempuan-perempuan yang mau belajar harus bahkan sekarang sudah jauh lebih banyak sarjana perempuan dibanding laki-laki betulkah itu eh saya belum dapat data yang jelas tentang itu loh ya saya hanya ngomong tapi saya tidak nah nanti kita boleh googling bersama ya apakah tapi kalau pendeta gereja atau raja itu data sudah itu fakta bahwa pendeta perempuan lebih banyak daripada pendeta laki-laki gereja pun melakukan hal yang sama bahwa hai perempuan kau tidak berhak jadi pendeta tidak boleh kau jadi pejabat gerejawi ya lalu apa yang terjadi muncullah kemudian perjuangan-perjuangan perempuan gerakan-gerakan perempuan muncul maka terciptalah PWGT terciptalah pendeta-pendeta perempuan terciptalah perempuan-perempuan yang juga punya jabatan gerejawi ada banyak perempuan majelis gereja diagen penatua banyak lebih banyak daripada laki-laki ya lalu apakah memang bias gender ini diokekan diokekan dalam kisah penciptaan apa sih kata Alkitab berikut di slide-nya ada saya mau kita buka kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 kita mau baca bersama saya dikasih waktu banyak-banyak ini jadi tidak apa-apa saya lama-lama kalau ada yang bosan tidak apa-apa keluar saja janganlah sudah kejadian 1 ayat 26 sampai 28 sudah dapat sudah dapat saya mau dengar apakah adil atau seimbang suaranya laki-laki dan perempuan ayat 26 dibaca oleh laki-laki ayat 27 oleh perempuan 28 baca bersama siap dimulai oleh laki-laki ayat 26 1 2 3 3 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 16 17 17 18 18 19 19 19 20 19 20 21 21 23 21 22 22 23 23 27 27 28 28 30 22 22 23 23 28 32 23 23 24 24 24 25 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 32 33 33 Antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada bencong sekali lagi. Tidak ada. Sampai di situ. Berikutnya adalah, apakah kemudian laki-laki dan perempuan itu berbeda diciptakan Tuhan? Dari segi bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa ini. Imago Dei. Bahwa dia sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adakah dikatakan, weh laki-laki lebih mirip kau Tuhan daripada perempuan. Perempuan sedikit-sedikit jika rupanya Tuhan. Tidak ada. Baiklah kita menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Ini. Tidak usah lah di-shorting aku terus. Ini bang, ini. Ini dulu ya. Slide ya. Yo. Le. Ya bang, mau tanya dulu ya. Ah. Imago Dei. Karena itu, hai engkau perempuan, hai engkau laki-laki. Kau segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Amin. Eh, jangan kau ingkari itu. Itu anugerah dari Tuhanmu dan Tuhanku. Ya tak? Lalu apa lagi? Ini berapa kata mereka ini? Dalam bacaan tiga ayat tadi itu. Berapa kali kata mereka? Apa? Berapa kali? Ada beberapa kata jamak ya. Dua. Mereka apa? Supaya mereka apa? Berkuasa. Atas ikan-ikan di laut. Kemudian apa? Burung-burung. Berkuasa. Kemudian yang berikut. Supaya mereka. Tuhan berfirman kepada mereka. Mereka siapa ini? Siapa mereka ini? Siapa? Laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Kamu dan saya. Ya. Saya dan suamiku. Dan gitu. Diciptakan mereka. Supaya mereka berkuasa. Mereka mengelola. Mereka beranak cucu. Punya keturunan. Ingat. Mereka. Bukan hanya Adam yang disuruh mengelola. Bukan hanya Hawa yang disuruh melahirkan. Beranak cucu. Bukan. Mereka. Artinya bahwa mereka ini. Laki-laki dan perempuan. Hei. Engkau mitra loh. Engkau sederajat loh. Engkau sama. Yang membedakan tadi hanya kodratnya itu. Ya. Maka ketika kita mengingkari ketiga hal ini. Maka sesungguhnya. Kita sedang berada dalam. Dalam apa? Kalau kita mengingkari. Ketetapan Tuhan. Itu kita sedang berada dalam mana? Berada dalam. Dosa. Iya kan? Ketika hai laki-laki engkau merasa lebih kuat dari perempuan. Engkau menindas perempuan. Engkau melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hei. Engkau sedang berdosa. Dan ketika engkau hai perempuan. Mau dilecehkan oleh laki-laki. Engkau mau. Merasa dirimu jauh lebih rendah dari laki-laki. Hei. Sesungguhnya engkau sedang mengingkari ketapan Tuhan. Karena itu. Jangan sekali-kali mau perempuan. Kau jalan di depan lorong. Ada laki-laki lewat. Perempuan lewat. Kamu perempuan lewat. Kemudian ada laki-laki duduk. Sweet. Sweet. Hei. Kemudian kau senyap-senyap. Apa itu? Secara tidak sadar engkau sedang menerima kekerasan dari laki-laki. Kenapa kita terlalu biasa merasa. Oh itu biasa-biasa aja. Itu enggak apa-apa. Apakah kita tahu kasus tadi itu. Di video yang pertama itu. Saya mau provokasi kamu ini. Mumpung dalam gereja. Perempuan-perempuan. Jangan kau menikah di bawah umur. Jangan mau dipaksa pun. Jangan. Sekolah lah kau. Selagi kau masih bisa. Mutar otakmu itu. Sekolah. Supaya kau punya kompetensi. Supaya kau punya keahlian. Supaya kau bisa. Setara dengan laki-laki. Sama juga laki-laki. Jangan merasa diri sudah terlalu kuat. Sudah terlalu powerful. Sehingga enggak mau lagi sekolah. Hello. Sekarang orang enggak terlalu butuh otot. Orang sekarang butuh otak. Otot sekarang. Kalau kita andalkan otot. Untuk dapat uang. Kau hanya jadi. Ya tuh. Tapi kalau orang punya otak. Disuruh mikro. Anu kapan ini lah. Kode keras. Cek. Kode keras kapan itu lah. Supaya kita berhenti. Setuju berhenti. Oh belum. Sudah. Yang laki-laki sudah. Eh. Laki-laki. Kuprovokasi kau hari ini. Jangan kau mau cuman mengandalkan. Otot. Oh. So. Check Check Eh Check 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 Ok Laki-laki Masih mau koko sekolah Laki-laki masih mau koko sekolah Ini yang belum bekerja Yang masih umur-umur sekolah Yang sudah kerja kayak yoga Ya boleh lah S2 lagi S3 Sal jangan S Teler Ya kan Hai laki-laki Masih mau koko sekolah Mau koko putus sekolah Hanya mengandalkan tawuran di jalanan Eh lama-lama koko yang ditindas istrimu kalau begitu Iya tak Jangan Perempuan kalau koko punya sekolah yang tinggi Punya pendapatan yang banyak Jangan engkau memandang sebelah mata laki-laki Tidak boleh Kesetaraan gender Bukan untuk menjadikanmu jauh di atas daripada laki-laki Tetapi engkau harus mendapatkan Hakmu Peranmu Untuk sama dengan laki-laki Itu catatan penting Wah Tadi Ibu Karisma bilang di gereja Wah kita ini perempuan harus Wah Hebat Harus Kuat Jadi ini Tidak ada lagi yang bersuami Belum ada yang bersuami ya Wah boleh lah kita injak-injakin laki-laki Bapak di rumah kan laki-laki Tidak usah lah kita hormat sama dia Tidak boleh Ya Saya hanya mau memberitahu Ketika engkau memperjuangkan hidupmu Jadilah engkau pemuda Kristen yang kompeten Jadilah engkau pemuda Kristen yang punya keahlian Jadilah engkau pemuda Kristen yang bisa diandau Oke Esther Saya kembali ke Esther Apa yang dia lakukan Esther Dia Ada yang mau satu karakter Esther yang kamu suka apa Tegas Berani Esther itu berani Dia mempertaruhkan nyawanya Untuk menghadap Raja Ahasueros Dia tahu bahwa dia tidak dipanggil Tetapi kalau dia tidak dipanggil Dia datang Dia mati Jika Raja tidak berkenaan kepadanya Tetapi daripada Dia hidup tenang Dia hidup bergelimang harta bersama Kerajaan dalam kerajaan dalam istana Tapi seluruh bangsanya Bangsa Yahudi mati Mendingan dia memberanikan diri untuk menghadap Raja Hei perempuan Hei perempuan Apa dibilang tadi yang video pertama tadi Ketakutanmu Bisa membuatmu Tidak jadi apa-apa Tapi kalau kamu mau jadi orang Harus berani Tapi beraninya bukan kebablasan juga Berani Saya berani Pilih curilah Ayam tetangga Saya panjatlah mangga tetangga Kan perempuan berani Mencuri Tidak apa-apa Saya berani Tidak mungkin juga seperti itu Dia berani Memperjuangkan hak bangsanya Ketika engkau punya Keberanian Perjuangkanlah hakmu Perjuangkanlah Kehidupan Yang lebih baik Begitu ya Yang kedua Dia seorang Ratu Tetapi Dia tetap Menghormati Suaminya Ahasueros ya Dia tetap menghormati suaminya Dia punya cara yang baik Untuk Mendapatkan Belas kasih suaminya Dia juga tetap Menghargai Mordekai Yang sudah Menganggapnya Sebagai seorang Anak Kalau kau seorang Pemuda yang baik Baik laki-laki Maupun perempuan Jangan pernah Engkau Menginjak-injak Orang tuamu Hormati orang tuamu Ayah ibumu Tetaplah Engkau hormati Oke Yang ketiga Apa Apa yang Esther Minta kepada Mordekai Sebelum Dia menghadap Raja Dia minta Pasal 6 Ayat Pasal 4 Ayat 16 Baca dulu Ini kuncinya Pasal 4 Ayat 16 Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Sama-sama Sama-sama Apa yang Dia minta Dia minta Supaya Semua Bangsanya Itu Berpuasa Untuk dia Dia juga Melakukan Hal yang Sama Dia minta Doa Hei Kalau orang Berpuasa Apa Yang dilakukan Tentu Dalam Meditasi Dalam Doa Dia minta Didoakan Dia juga Melakukan Hal yang Bangsang Jadi dia Tidak Maju Dengan Tangan Kosong Esther Itu Bukan Hanya Sok-soan Tidak Dia punya Senjata Dia minta Didoakan Dia minta Supaya Semua orang Berpuasa Untuk dia Kalau Kalau Melakukan Sesuatu Hal Yang Menakutkan Atasi Itu Dengan Apa Doa 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 Esther Kitab Esther Ini terkenal Karena Apa Tidak ada Kata Tuhan Di dalam Ya Tapi apakah Kemudian Tuhan Tidak Berkarya Dalam Kitab Itu Tuhan Berkarya Tuhan Menyertai Esther Mordecai Untuk Memelihara Bangsa Yahudi Sekali lagi Modal Esther Untuk Menjadi Seorang Yang Berani Adalah Dengan Doa Ibadah Yang Benar Ketika Engkau Hai Pemuda Dan Pemudi Gereja Kau Menjadi Mau Jadi Orang Yang Berhasil Mau Jadi Orang Yang Sukses Mau Jadi Orang Yang Punya Kedudukan Di Masa Depan Mau Punya Apa lagi Apa yang Kamu inginkan Doa Jangan Lupa Mama Bapak Tolong Doakan Saya Saudara Saudara Kakak Adik Doakan Saya Saya Mau Melakukan Ini Maka Melalui Semuanya Itu Tuhan Akan Menyertai Oke Ada Pertanyaan Pertanyaan Satu Pertanyaan Katanya Ada yang mau Pertanya langsung Dulu Ada Oh iya Dari sana Saya suka ini Laki-laki Tau mau Pertanyaan Foto dulu Di Agung Mana Agung Ini Di foto Ini Agung Yang begini Sebut Sebut Nama Gagahnya Shalom Selamat malam Perkenalkan Nama saya Nathaniel Bisa dipanggil Nathan Mungkin Sebelum bertanya Suatu Kita boleh Bertemu Berjumpa Dengan Teman Teman Dini Saya Pertama Kali Ikut Ibadah Bersama Teman Teman Di Klasis Keltara Kebetulan Pertanyaan datang Saya dari Toraja Dari Klasis Kesukmalenok Mungkin ada Mungkin ada Satu Yang ingin Saya Tanyakan Begitu Banyak Pengalaman Pelajaran Yang kita Dapatkan Di Kehidupan Kita Sehari-hari Luar biasa Luar biasa Diangkat Saat ini Tentang Kesetaraan Jeter Kita Tahu Begitu Banyak Perempuan Perempuan Yang Merasa Minder Bahkan Merasa Terkucilkan Akan Hal-hal Kesetaraan Dengan Laki-laki Mungkin ada Hanya Meminta Masukan Poin-poin Apa Yang paling Penting Yang Mungkin Bisa Diberikan Baik Kepada Teman-teman Yang Perempuan Maupun Yang laki-laki Akan Kepercayaan Diri Hal ini Yang Banyak Sekali Menjadi Kendala Kita Bagi Pemuda Kadang Ketika kita Mau memulai Sesuatu Rasa takut Yang lebih Dulu Kita Dahuli Oleh rasa Takut Itu Sehingga Harapan Keinginan Yang akan Kita Mau Lakukan Tidak Jadi Karena Rasa takut Itu Jadi Dulu Untuk Matakuta Sebelum Dilakukan Jadi Belum Kita Melakukan Sesuatu Kita Sudah Gagal Padahal Kegagalan Yang Sebenarnya Adalah Tidak Berani Untuk Melakukan Terima kasih Terima kasih Selamat Bergabung Di Kaltaran Natan Selamat Bergabung Di PPGT Sambut Dulu PPGT Selamat Bergabung Natan Gitu Kayak Macam Anak Sekolah Minggu Gitu Gitu Gak Apa-apa Kita Suka Cita Bahwa Natan Boleh Hadir Di Tempat Ini Tips Apa Saya Jadi Berani Saya Sudara-sudara Ini Kita Belajar Dari Esther Belajar Kita Belajar Tentang Esther Kita Lihat Tadi Esther Itu Berani Karena Apa Dia Itu Punya Keberanian Sekali Lagi Pertama Itu Karena Dia Minta Didoakan Doa Didoakan Karena Itu Kalau Kita Punya Ketakutan Dalam Diri Ini Pengalaman Pribadi Juga Buat Saya Ini Cobalah Naik Pesawat Baru Ada Gangguan Sedikit Di Pesawat Itu Oh Tuhan Darah Semua orang Dalam Pesawat Pasti Berdoa Iya Tetapi Bukan Itu Intinya Artinya Bahwa Ketika Engkau Mengalahkan Rasa Takut Serahkan Rasa Takut Itu Pada Tuhan Bukankah Tuhan Mampu Mengatasi Ketakutan Gitu Ya Yang Kedua Supaya Kau Bisa Percaya Diri Sekali Lagi Kau Harus Punya Kompetensi Kau Harus Punya Modal Bagaimana Engkau Mau Berdebat Dengan Orang Kalau Tidak Punya Kompetensi Apa Apa Belajar Terus Belajar Jangan Pernah Berhenti Belajar Ya Jangan Pernah Berhenti Belajar Engkau Sudah Sarjana Engkau Sudah Bekerja Teruslah Belajar Ya Kita Harus Terus Belajar Jangan Pernah Berhenti Apalagi Yang Masih SMA Halo Anak SMA Belajar Jangan Sias Siakan Belajar Itu Umur Itu Berjalan Terus Kalau Kau Sudah Tua Baru Menyesal Tidak Ada Gunanya Selagi Engkau Masih Muda Belajar 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 Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Supaya Kau Punya Apa Kompetensi Kau Punya Keahlian Kau Punya Masa Depan Yang Baik Satu Hal Untuk Perempuan Sekalipun Nanti Ketika Engkau Sudah Jadi Sarjana Dan Engkau Pekerjaanmu Kata Orang Hanya Jadi Ibu Rumah Tangga Banggalah Engkau Banyak Banyak Di Medsos Saya Sarjana Dikatakan Kenapa Cuma Di rumah Urus Anak Mencuci Yang Dia Urus Ini Manusia Juga Yang Dia Mau Cerdaskan Ini Manusia Juga Bagaimana Dia Mau Cerdaskan Anaknya Cerdaskan Suaminya Juga Kalau Dia Tidak Punya Kompetensi Jangan Kau Berkecil Hati Kalau Kau Sudah Sarjana Hanya Jadi Ibu Rumah Tangga Berbanggalah Engkau Bahwa Kau Punya Kompetensi Ya Begitu Ya Ada Pertanyaan Di Sini Tidak Usah Misa Tanya Natan Kau Puas Tidak Ya Eh Puas Puaskan Misa Natan Karena Sudah Sejam Sembilan Ya Apa Pentingnya Kita Sebagai Perempuan Meminta Kesetaraan Gender Tidak Usah Diminta Itu Kesetaraan Kalau Saya Tidak Perlu Diminta Tunjukkan Dirimu Bahwa Kau Bisa Punya Kesempatan Yang Sama Dengan Laki Laki Itu Ya Jangan Minta Kalau Minta Itu Kesannya Kasian Banget Tapi Tapi Kalau Kau Tunjukkan Dirimu Kau Punya Kompetensi Kau Bisa Kau Punya Kesempatan Ambil Kesempatan Ketika Di Gereja Eh Kau Jadi Pengurus Ini Jangan Misaya Tidak Bisa Apa Hello Bagaimana Kau Mau Setara Dengan Laki Laki Dikasih Seksi Acara Kau Tidak Mau Tuhan Mau Kau Jadi Direktur Kan Gitu Baru Seksi Acara Sudah Tidak Mau Bagaimana Tuhan Mau Kau Jadi Direktur Bagaimana Tuhan Mau Kau Jadi Anggota Dewan Mau Jadi Bupati Wali Kota Gubernur Sedangkan Seksi Acara Aku Tidak Bisa Gitu Ada Banyak Pendeta Itu Katanya Dikasih Jadi Majelis Gereja Sepuluh Ada Anggota Binaannya Sepuluh Kakak Itu Dia Tidak Mau Giliran Mau Masuk Di Anggota Dewan Datang Ke Pendeta Bagaimana Caranya Saya Didukung Pak Pendeta Pendetanya Belang Apa Orang Sepuluh Kakak Aku Tidak Bisa Urus Bagaimana Aku Urus Satu Kota Jadi Dewan Tidak Bisa Ambil Kesempatan Ambil Kesempatan Supaya Kau Bisa Menunjukkan Eksistensimu Menunjukkan Kompetensimu Sekali Lagi Jangan Minta Minta Tidak Bagus Juga Minta Minta Terus Perjuangkan Yang Harus Dilakukan Perempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Dira Terjawab Mie Ini Tidak Usah Saya Ulang Lagi Satu Pertanyaan Terakhir Kalau Ada Yang Mau Pina Silahkan Kakak Pina Nguap Nguap Saja Kalau Sudah Ngantun Dapat Terima Terima Kasih Cuma Singkat Aja Jessica Pertamanya Yang Pertama Ada Tiga Yang Pertama Bagaimana Menghilangkan Steori Type Laki Laki Wajib Kerja Berat Laki 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 Wajib Kerja Berat Dibandingkan Perempuan Kerja Berat Dibandingkan Perempuan Lalu Pertanyaan Yang Kedua Kok Bilang Satu Ini Singkat Singkat Aja Lalu Gimana Pendapat Kakak Mengenai Wanita Yang Terlalu Mandiri Karena Ada Kasus Waktu itu Saya Sempat Membaca Di Cina Itu Wanita Itu Dia Tidak Butuh Laki Laki Tapi Dia Sudah Punya Anak Tiga Bagaimana Bagaimana Tanggapan Soal Itu Jadi Dia Merasa Dirinya Mandiri Jadinya Dia Tidak Butuh Laki Laki Dan Ada Teman Saya Yang Seperti Itu Jadi Bagaimana Untuk Meluruskan Hal-hal Seperti Ini Terima Kasih Oke Stereotip Cara Pandang Bahwa Laki Laki Itu Bekerja Keras Nah Ini Bias Gender Juga Yang Begini Iya Kan Bahwa Laki Laki Harus Kerja Keras Sehingga Ada Biasa Perempuan Yang Juga Punya Kata-kata Begini Nah Itu Tugasmu Jadi Suami Bagaimana Kau Mau Jadi Suami Orang Kau Kau Kerja Kau Melu Memang Itu Tugasmu Halo Suamimu Itu Nanti Suamimu Itu Nanti Nanti Punya Suami Jika Kalau Punya Suami Iya Kan Itu Juga Manusia Itu Juga Dia Punya Keterbatasan Iya Tuh Kemudian Engkau Menyatakan Dirimu Bahwa Itu Adalah Tugas Suami Dan Kemudian Engkau Menutup Mata Terhadap Apa Yang Dilakukan Oleh Laki Laki Tidak Ada Juga Kesetaraan Di Sana Menurut Saya Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Ini Baik Laki-laki Maupun Perempuan Itu Penghargaan Saling Menghargai Itu Penting Dan Saling Memahami Itu Penting Ini Sekaligus Yang Kedua Ketika Perempuan Itu Terlalu Mandiri Dikatakan Orang Terlalu Mandiri Apakah Betul Dia Tidak Butuh Laki-laki Menurut Saya Tidak Sesungguhnya Dia Butuh Laki-laki Pura-pura Jitu Mau Bukti Mau Bukti Bahwa Perempuan Pura-pura Jiku Kau Tidak Laki-laki Ya Tengah 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 Usah Menantipi Dijelaskan Mengaku Keperempuan Bahwa Kamu Butuh Kasih Sayang Kamu Juga Butuh Belayan Apalagi Yang Sudah Bersuami Butuh Tidak Bisa Kemudian Saya Terlalu Mandiri Kemudian Saya Tidak Menghargai Suami Saya Salah Besar Itu Juga Bukan Kesetaraan Gender Itu Juga Bias Gender Engkau Pelaku Kekerasan Juga Kalau Begitu Ya Kan Maka Hai Laki-laki Hai Perempuan Sadarilah Kodratmu Dari Tuhan Kodratmu Hanyalah Bahwa Engkau Perempuan Melahirkan Mengandung Menyusui Dan Engkau Laki-laki Apa Saya Mau Bilang Kau Punya Organ Vital Organ 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 Seksual Yang Tidak Sama Dengan Perempuan Selebihnya Engkau Boleh Menjadi Mitra Ya Tidak Mau Bekerja Berdua Oke Tidak Masalah Kau Mau Membangun Kerjasama Dalam Rumah Oke Tidak Masalah Tapi Jangan Engkau Merasa Dirimu Jauh Lebih Di Atas Yang Satu Dengan Yang Lain Tetap Pada Timbangan Yang Sama Seimbang Demikian Untuk Malam Hari Ini Jika Ada Yang Kurang Pasti Banyak Kurangnya Dimaafkan Tapi Kalau Ada Yang Dapat Kamu Bawa Pulang Bawalah Itu Sebanyak Banyaknya Praktikanlah Itu Dalam Hidup Semoga Engkau Tetap Menjadi Perempuan Dan Laki-laki Gereja Yang Bertanggung Jawab Memiliki Kompetensi Yang Baik Supaya Kau Punya Kesempatan Yang Sama Membangun Hidup Yang Lebih Baik Amin I I I I I I